Satu dari tiga pelaku perampokan ibu hamil di Kecamatan Rambutan, Banyu Asin, Sumatra Selatan ditangkap Subdit Jatan Ras Polda, Sumatra Selatan. Saat beraksi, pelaku berbekal senjata api rakitan, menggasak sepeda motor, emas, serta uang puluhan juta rupiah milik korban. Sempat buron hampir dua bulan, Subdit Jatan Ras berhasil meringkus satu dari tiga pelaku perampokan ibu hamil yang mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Pelaku bersama rekannya merampok menggunakan senjata api rakitan. Kompokan ini menggasak sepeda motor milik korban, perhiasan, dan handphone, serta uang senilai 70 juta rupiah. Saat kejadian, ketiga pelaku menghadang dan mengambil harta benda. Modus dari pelaku menghadang sambil meletuskan senjatanya sebanyak tiga kali. Polisi masih mengejar kedua rekan serta senjata api rakitan dari para pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, AI News melaporkan.